Halo semua, kaya saya akan bikin strawberry shortcake Pertama saya akan ayak bahan keringnya yaitu terigu, tepung maizena, dan susu bubuk Campurkan dan sisikan dulu Selanjutnya siapin telur Kocok sebentar aja sampai berbusa Lalu tambahkan cake emulsifier Dan gula Kocok sampai mengembang pucat dan kental berjejak Setelah itu masukkan bahan kering yang sudah disiapin sebelumnya Yaitu terigu, maizena, dan susu bubuk Secara bertahap aja sambil dikocok dengan lecepatan rendah Lalu tambahkan pasta vanila Dan juga lelehan mentega atau margarin Aduk balik sampai tercampur rata Siapkan loyang 22 x 10 cm yang sudah dilapisi dengan kertas baking Lalu tuangkan aja adonan ke dalamnya Ratakan dan hentakan loyang untuk menhilangkan gelembung berlebih Lalu panggang di suhu 150 derajat celcius Selama 40 menit Dan naikkan suhu ke 170 derajat celcius Dan panggang lagi selama 5-10 menit Ini cake-nya sudah matang Saya akan keluarkan dari loyang dan biarkan dingin Kalau udah dingin, saya akan kupas bagian atasnya Dan slice menjadi dua lapis Untuk krimnya, saya pakai whipped cream bubuk yang dicampur dengan air es Lalu kocok sampai mengembang dan kaku Ini saya juga siapin topping stroberinya Selanjutnya tinggal oleskan aja whipped creamnya di atas cake-nya Kalau sebelumnya mau disiram dulu dengan simple syrup juga bisa Supaya cake-nya lebih moist Lalu taruh potongan stroberinya Oleskan lagi dengan krim Taruh cake ke lapis kedua Dan oleskan lagi krim di atasnya Saya akan bagi dulu menjadi 8 bagian Lalu semprotkan lagi sisa krimnya Terakhir hias dengan potongan stroberi Dan stroberi shortcake ini pun siap disajikan Saya akan potong dulu Ini cake-nya empuk, beraroma vanila dan mentega yang enak Pas dengan krimnya yang lebut Dan stroberinya yang ngasih rasa asam manis Oke semua, makasih udah nonton video ini Selamat mencoba dan sampai ketemu di video berikutnya